Nah ini tadi buahnya ya Ini jatuh Ini masih fresh banget ya Tangkainya masih fresh Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di belakang rumah Ini mantuala ya Ini belum berbunga nih Nah saya mau ngecek Apakah ada kasturi yang jatuh Pada pagi hari ini Nah ini pohonnya ya Ini sekarang lagi ini Rintik Di Balangan Di Kalimantan Selatan Apakah ada yang jatuh Ini kayaknya tadi sebelum subuh Sudah banyak yang rame Yang jatuh Nah ini ada Bekas ini ya Bekas makan tupai Ini Ini pohonnya besar nih Diameternya aja mungkin Hampir 1,5 meteran lebih Tapi gak ada yang terlihat Ada yang jatuh Ini ada kecil banget Ini mangi vera kasturi ya Salah satu Salah satu Buah langka Buah khas Dari Tanah Kalimantan Gak ada coi Gak ada yang Terlihat Satupun Tapi kemarin Kita ada di rumah Yang sudah jatuh Tapi gak sempat saya Record kemarin ya Jadi habisin kita balik Ke rumah Kita cicipin Mangifera kasturinya Di pagi hari ini Nah ini adalah Mangifera kasturi Tapi ini jenisnya Kulipisan adiknya Dari kasturi ya Kalau kasturi warnanya Dia lebih ungu Daripada ini Ada yang bilang juga Ini namanya kasturi hijau Soalnya dia Kulitnya lebih cenderung Ke hijau ya Daripada ungu Kalau kasturi sih Dia lebih cenderung Warnanya ke ungu Kita cuci dulu Sebelum menikmatin Kulipisan Mangifera kasturi Di pagi hari ini Jadi ini adalah Mangifera kasturi Yang tadi udah Saya bersihkan ya Kita cicipin Kasturi ini Di pagi hari ini Dia kurangnya Cenderung kecil ya Daripada Mangga biasa Atau mangga pada umumnya Cuman aromanya Cukup kuat Dan Wangi lah ya Biasanya sih Kalau Mangga kan Aromanya Tidak terlalu keluar Kalau ini Cukup keluar ya Seger nih Sebelumnya Saya sudah sarapan ya Kebelum Menikmatin Mangifera kasturi ini Di pagi hari ini Saya sudah sarapan Dagingnya sih kurang lebih Dengan Mangga Cuman syaratnya Dia lebih kurang ya Teksturnya lembut Kemudian Aromanya manis Pakai banget Kemudian Enak ya Ini buah khasnya ini ya Kalimantan Bahkan di Kalimantan Selatan Ini didaftarkan Di Kementerian Sebagai buah khas Dari Kalimantan Selatan Acang sih Nggak perlu dikumpas Kalau untuk Menematika sturnit Langsung makan dengan Buahnya saja Atau bisa digini juga Kayak mangga Nah Dia kulitnya tadi ya Dia jendrong Dominan hijau Meskipun ada keungunya Beda dengan Kakaknya Yang original kasturi Yang Memang Kulitnya dia warna Ungu Harumnya itu Wanginya Manisnya itu Yang Nggak ditemuin Di Keluarga mangga Yang lainnya Enak kita Menikmatikan Kasturi ini Di pagi hari ini Kita habis ini Coba mencari Buah langkah lainnya Di Kalimantan Selatan Seputaran di Balangan Ini saja Mantap Nah ini Papakin Di kebun Sepupu saya Ini sekitar Dua bulan Lagi akan Watang ya Cukup Banyak pohonnya Dalam satu pohon Masih kecil-kecilan Ya Pohonnya Itu sampai ke ujung Sana juga Ternyata Cah Ini pohonnya Sekitar 9-10 meter Nya Cah Lai Papakin Duryokta Jensis Ini kita Sore di Pasar Paringin Ini ada yang Jual kalangkala Kalangkala Sama ada yang Jual binjai Keluarga Mengivera Nah ini Saya barusan Beli kalangkala Ini 10 ribu Nomornya Agak besar Kalangkala Jadi kita nikmatin Kalangkala Nanti Di sore hari ini Di rumah Nah ini ada yang Jual Tarap Artokarpus Yang berambut Keluarga Nangka-nakaan Tadi 10 ribu Rupiah Di Pasar Adaro Balangannya Ini kita Mencicipin Tarap Di pagi Hari ini Ini ternyata Isinya cukup Besar Ternyata Isinya cukup Besar Rasanya Juga Cukup Manis Beginya Seperti Ini Ini Kita Di Pinggir Sungai Ada Rombongan Monyet Nah ini Ada Buah Sangkuang Ini Pinggir Jalan Sangkuang Ini Buahnya Kayak Gini Ini Buahnya Kayak Gini Ini Cukup Dekat Sangkuang Banyak Banyak Jatuh Ini Kayak Gini Buahnya Sangkuang Asam Tadi Sudah Ada Saya Cicipin Buahnya Nah ini Buah Sangkuang Kayak Gini Ya Buahnya Buahnya Cukup Banyak Di Pohon Ini Ini Pohonnya Cukup Besar Dan Buahnya Cukup Banyak Nah Ini Sangkuang Sangkuang Masa Jile Sangkuang Ini Kita Di Bawah Pohon Tampirik Ini Pohonnya Yang ini Ya Ini Yang Muter Muter Di Pohon Yang Lain Sampai Ke Atas Ini Aja Dia Merayap Di Pohon Yang Manggis Sudah Hampir Habis Dimakan Tupai Tampirik Gitaan Ini Salah Satu Buah Yang Paling Enak Cukup Asam Masam Manis Buahnya Kayak Gini Ya Nah Kayak Gini Buahnya Kayak Gini Nah Besar Ukurannya Udah Dimakan Tupai Tupai Pemonyet Kalian Makan Kita Sekarang Di Bawah Pohon Maritam Nah Coy Ini Pohonnya Persis dengan Rambutan Ya Ini Contoh Buahnya Coy Masih Mentah Ya Masih Mentah Masih Mentah Coy Buahnya Banyak Banget Masak Lek Nah Ini Masih Mangkal Ya Coy Sebulan Ada Lagi Ini Paman Masak Informasinya Nggak Sebulan Ini Maritam Harang Pak Adilai Ini Yang Harang Ya Ada Yang Warna Hijau Matangnya Ada Yang Merah Ini Yang Arang Bisa Dimakan Nah Ini Informasinya Bisa Dimakan Buah Langkah Ini Susah Dicari Sudah Poinnya Tinggi Apa Namanya Daun Ini Persis Kayak Rambutan Itu Ada Durian Coy Nah Buahnya Seperti Ini Maritam Maritam Ini Banyak Di bawah Yang Jatohan Sebagian Juga Ada Yang Dimakan Sama Ini Sama Tupai Yang Abang Ada Di sini Wadik Ini Masak Abang Ini Masak Abang Harang 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 Nah Ini Buah Dari Dekat Ya Ini Ini Ada Yang Mau Matang Dia Matang Katanya Warnanya Ini Arang Warna Arang Soalnya Ada Berbagai Macam Jenis Maritam 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 Ini Warnanya Sedikit Merah Sayangnya Belum Matang Biasanya Disini Tidak Laku Soalnya Orang Lebih Banyak Lebih Suka Dengan Rambutan Nah Ini Maritam Tapi Masih Mentah Ya Si Mentah Coba Kita Buka Ini Ha Sudah Kayak Gini Coy Persih Dengan Rambutan Ya Masih Hijau Masih Asem Masih Asem Nunggu Sebulan Ya Mas Ade Dua Mingguan Lagi Masak Kita Pesan Dululah Pesan Kalau Bisa Maritam Ini Ada Dijual Sama Orang Sepaling Nunggu Masa Masa 100 100 100 Ribu Beberapa Kilol Kita Nikmatin Maritam Ini Buah Langkah Dari Kalimantan Ini Ceritanya Kita Masuk Hutan Masuk Hutan Ini Durian Ini Papakin Pasadil Papakin Ini Atau Dari Apakah Ini Apa Ini Kalang Kalah 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 Mana Pohon 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 Terlalu Besar Tidak Bisa Dijangkau Dengan Tangannya Tingginya Tingginya Besar Juga Ini Sedang Mas Sedil Sedang Nih Orangnya Mengawani Kita Nih Menemenin Kita Lama Kita Nggak Masuk Hutan Oh Ini Yang Sebelah Ini Ada Kapul Yang Putih Kayak Kuning Yang Putih Paling Kapul Buahnya Ini Buahnya Rimbun Banyak Buahnya Biasa Ke Batang Sini Nggak usah Dia Ini Pokoknya Kayak Gini Nah Ini Pohon Kapul Tadi Buahnya Seperti Ini Banyak Makin Ke atas Semakin Banyak Buahnya Semakin Ke atas Semakin Banyak Buahnya Kalau Ini Berapa Lama Lagi Matang Bari Bisa Sebulanan Ya Soalnya Masih Hijau Nah Ini Jauh Di Atas Kalah Kalah Ya Teru Tinggi Pohonnya Lebih Dari 10 Meter Nah Ini Buahnya Masih Kecil Kalah Kalah Nah Nah Ini Buahnya Keliatan Ya Cukup Banyak Buahnya Di atas Cukup Tinggi Soalnya Ini Dari Jauh Ada Pohon Lahong Duryodul Cis Nah Buahnya Sih Gak Begitu Banyak Tapi Ada Beberapa Di Atas Pohon Kita Coba Lebih Dekat Ya Ini Di Samping Pohon Lahong Ini Ada Durian Juga Cah Kira Kira Ada Coy Coy Ada Ada Buahnya Ini Baru Jatuh Mas Adik Baru Jatuh Coy Harum Banget Baru Jatuh Masih Sangat Fresh Nih Masih Sangat Fresh Ini Wah Ini Coy Lahong Duryodul Cis Nah Ini Batangnya Seperti Ini Diameternya Tidak Begitu Lebar Lah Ya Uh Khas Khasnya Itu Dia Gini Ya Kulitnya Warahnya Merah Sepertinya Ini Aceh Nah Diantara Duri-durinya Ada Duri Kecil Kayak Gini Nah Ini Buahnya Coy Silau Silau Matahari Coy Nah Ini Buahnya Hitam Hitam Nah Ini Buahnya Dari Dekat Coy Cukup Banyak Buahnya Tapi Tidak Begitu Lopet Lopet Banget Buahnya Merah-merah Si Durian Merah Durian Langkah Dari Kalimantan Nah Ini Pohon Yang Kedua Lahong Yang Kita Datangin Ini Pohon Yang Besar Ini Diameter Mungkin Satu Meter Lebih Ini Buahnya Di Atas Kelihatan Ya Nanti Saya Zoom Ini Pohon Yang Kedua Itu Pohon Yang Ketiga Banyak Banyak Buahnya Khas Warna Merah Nah Ini Buahnya Dari Dekat Warna Merah Merah Ini Adalah Lahong Duryu Dulcis Lahong Layong Kalau Bahasa Di Kalimantan Selatan Cukup Banyak Buahnya Sayangnya Jatuh Tadi Sudah Dimakan Sama Anak Anak Cukup Dijauh Disana Itu Juga Sayang Ini Nah Ini Lahong Juga Tapi Terlalu Jauh Jarak Sekitar 200 Meter Cukup Banyak Buahnya Cukup Nah Ini Buahnya Cukup Lahong Layung Ini Pohonnya Besar Ya Nah Ini Cukup Banyak Yang Tidak Suka Dengan Baunya Ini Tapi Saya Pribadi Sangat Suka Dengan Lahong Ini Terutama Ketika Dagingnya Cukup Tebal Lahong Yang Jatuh Ya Tapi Dia Sudah Apa Namanya Sudah Dimakan Tupa Ya Itu Ya Kita Dibukakan Lagi Sama Mas Adi Nah Sama Dengan Durian Dia Ada Lima Juring Beda Dengan Karantungan Yang Empat Juring Dia Lima Juring Nah Ini Anak Anak Makan Lahong Yang Mana Manis 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 Dia Memang Dibelah Gini Enaknya Siapa Adik Siapa Yasmin Ini Saskia Saskia Kakaknya Nih Kp Kp Udah Sering Makan Lahong Tiap hari Ini Sering Jatuhan Tiap hari Tiap Malam Berarti Ditungguin Ya Dijaga Ya Ini Adik 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 Punya Kebun Ini Lahong Ini Ya Aduh Hai Karantongan Kada Bebuah Marhawin Karantongan Marhawin Kada Bebuah Nah Senang Bukan Adik Adik Makan Ini Makan Lahong Ini Nah Aduh Hai Kita Tadi Dapat Tiga Pohon Lahong Ada Dua Pohon Tadi Yang Ada Yang Jatuh Cukup Surprise Kita Dapat Lahong Duri Dulcis Di Sore Hari Ini Terima kasih Telah Mengikuti Video Sampai Selesai Sama Lidup Wab 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 Wab